ada kubes, ada kubes, ada kubes, jadi ini adalah roti, ini adalah kacang ya kemudian dicampur dengan kubes yang lain, dicocok-cocok begitu kemudian, nah itu namanya Pakme ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat haji dan umrah rahimahumullah berbahagia sekali pada hari jumat yang penuh barakah ini saya serta teman-teman dari grup Umroh KB Harugatul Adawiyah BSD Travel berkesempatan insyaallah akan menjalankan apa namanya, perjalanan pagi hari yang indah insyaallah pagi hari ini insyaallah kami akan mengajak teman-teman sekalian melihat situasi keadaan pagi hari di kota Madinah ya terutama di daerah Ambaria Ambaria ini adalah salah satu destinasi tempat wisata kuliner tradisional yang masih bisa didapat yang terjangkau dan berdekatan dengan wisata pagi nampak di sekeliling kita ini para pemirsa bisa melihat situasi jalan ya jalan dari Bagus Salam jalan Bagus Salam yang lurus saja sampai sekitar 500 meter itu nanti jemaah akan mendapati jembatan ya jembatan layang maka disitu nanti menyebrang nah disitulah lokasi kawasan Ambaria di mana pun Anda berada, pagi hari ini saya bersimpatin dari Dabi Harbitul Adawiyah sedang jalan-jalan di daerah Ambaria daerah Ambaria ini adalah salah satu daerah yang penduduknya masih relatif tradisional jadi kawasan tradisional yang ada di sekitar Madinah ini tetapi penduduknya rata-rata adalah orang-orang syangkit orang-orang syangkit ini adalah pendatang dari negara syangkiti negara syangkit yang kemudian menjadi warga negara Arab Saudi dan mereka kemudian tinggal di kawasan ini Allah Allah mungkin pemerintah Arab Saudi masih sengaja belum membugar kawasan ini ya karena memang kawasan ini bagian daripada pelengkap keindahan dan keunikan daripada Madinah pun orang-orang itu sendiri di mana kalau kita lihat di sore hari, di malam hari, di pagi hari pun mereka di sini hidup kawasannya maka sebagai contoh, kawan-kawan semua, teman-teman saya ingin memperlihatkan suasana sarapan paginya orang Arab sarapan paginya orang Arab itu adalah biasa mereka mengkonsumsi roti, namanya roti tamis ya ada roti tamis, ada roti apa namanya, sawah apa namanya yang dibuat sandwich dan lain sebagainya itu nah mereka semuanya seperti itu, biasanya makan-makan bersama seperti yang kita lihat ini nah ini adalah teman-teman dari negara teman-teman dari pagi bulasana matang pagi ini khusus matah mesri ini matah mesri menyediakan ada ke sarapan paginya orang Mesir orang Mesir ini teman-teman Mesir, para pagi kerja asing-mesir itu biasa mereka sarapan pagi esing ini adalah sahabat-sahabat juga dari Mesir yang sedang menikmati sarapan paginya jadi ini adalah roti, ini adalah kacang ya kemudian dicampur dengan beberapa sayuran yang lain ditocok-cocok begitu kemudian, nah itu namanya bahmi ya masya Allah masya Allah kita bahkan masri ini apa nih? masri 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 disini kebiasaan kehidupan sehari-hari yang tradisional, yang orang Arab dan juga hanya bukan orang Arab tapi juga ada orang Mesir, orang Pakistan karena disini adalah kawasan tempat tinggalnya mereka kenapa? karena disini masih tradisional, tempat-tempatnya juga masih terjangkau sewaannya sehingga banyak orang termasuk dari Indonesia, Filipina Pakistan, Bangladesh, Mesir itu banyak perhimpun tinggalnya di kawasan ini ya jadi jangan lupa, kalau datang ke Madinah sempatkan datang ke Amberia apalagi nanti kalau nanti malam kita dapatkan suasana malam hari pasar rakyat, ada ada pertunjukan dan sebagainya ya, oh insya Allah senang, jadi mereka bikin hiburan sendiri orang Mesir dengan gaya-nya Mesir dengan gaya-nya orang Mesir Pakistan dan sebagainya, dan kadang-kadang mereka mengadakan bancakan bahkan ini ya, ini salah satunya kalau mau putur ala masrin ala adatul masrin pahalian silahkan datang oke, demikian selamat, mudah-mudahan sedikit video sekat ini bermanfaatkan kita semua nah selanjutnya begini ya yang ini adalah ini adalah roti tamis ini, kalau ini makan sarapan pagi asalnya itu dari Afghanistan jadi asalnya Afghanistan semuanya jadi hanya saja kemudian sudah menjadi terbiasa bagi orang non-Pakistan juga Afghanistan jadi mereka juga sudah familiar dimakan oleh orang Saudi jadi menjadi rutin kalau di kita harus duduk kalau ini tamis nah ini kita lihat jadi caranya adalah dibuat dari tepung yang sudah dibuatkan adonan kemudian diplek-plek begitu kan menjadi lebar dan kemudian dipanaskan dalam namanya tenur tenur itu semacam perapian dari tanah, tanah liat ini sangat nyaman sekali sangat tradisional dan sangat sehat ya tidak mengenal lemak-lemak nanti makarak ini disajikan dicucul dengan 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 full ya full itu kacang kacang yang sudah di blender yang dijadikan apa namanya dibumbuin kemudian juga dengan adas ya itu dalam aku ada wa adas ya wabosel ya nanti kita coba juga ya jangan lupa ini dari babu salam kalau teman-teman mau datang ke ambaria ini silahkan cari babu salam dari pintu pertama masyid nabi s.a.w. ketika kita mau ziaran lurus ke arah barat ini ya ke arah barat torikus salam sampai mentok ketemu jembatan nyebrang sedikit jembatan maka akan sampai di kawasan namanya ambaria silahkan datang semuanya sahabat haji dan umroh semuanya jangan lupa kalau berangkat haji dan umroh bersama KBI Harubiatul Adawiyah Kompatir Serang Insya Allah bersama terima kasih terima kasih terima kasih